Halo kawan, saya berharap kalian semua sehat dan lancar semua aktivitas ya Kawan, kali ini saya akan unboxing sebuah STB yang fiturnya cukup lengkap Tidak ada di STB lain Simak terus videonya ya STB terjangkau ini Oke teman-teman, jadi set-top box penerimaan siaran TV digital yang kita unboxing kali ini adalah lupi DVB-T201 Seperti ini penampakannya teman-teman Ada fitur HDMI, Full HD, IPTV, Wifi, EWS, VVR, Timeshift, dan 32Mb Wah cukup sempurna Dan fitur unggulannya yang disertakan adalah Yaitu TikTok, YouTube, Wifi, IPTV, dan EWS ya Seperti kita ketahui IWS adalah sebuah peringatan dini atas penjana alam Dan kemudian lupi ini adalah diproduksi di Indonesia oleh PT. Desen Nusantara Anugrah Jadi sudah SNI teman-teman Dan di dalam paketnya adalah kartu garansi, buku panduan, remote, unitnya sendiri Baterai dan kabel RCA untuk TV tabung ya Oke dan kartu garansinya ini berlaku 1 tahun teman-teman Untuk suku jadang dan penggunaan yang normal ya Kalian bisa mengklaim garansi apabila ada trouble Dan berikutnya adalah buku panduan yang dicetak dengan sempurna sekali Jadi bagus sekali menurut saya Jadi kita bisa belajar semua membaca dari sini ya Saya yakin dengan membaca di sini tidak ada yang sulit Karena lengkap sekali ya Termasuk menghubungkan ke TV-nya seperti ini Dan menu-menunya dibahas lengkap di buku panduannya ya Jadi kalau ada kebingungan bisa baca di sini Cukup lengkap dan ini adalah trouble sortingnya teman-teman Bagus sekali Oke dan untungnya juga disediakan baterai ya Jadi kita tidak usah beli bisa langsung coba Dan kabel RCA Semua TV bisa dipergunakan ya kabel ini ya Terutama TV tabung Dengan remote yang cukup familiar dan simple ya Mudah sekali penggunaannya Genggamannya juga enak sekali Oke dan unitnya adalah seperti ini teman-teman Bahannya metal Cukup elegan ya depannya Seperti ini Tanpa belakangnya juga Dan jangan lupa Nah ini segel untuk garansinya ya Jangan sampai rusak Bahan metal dengan sirkulasi udara yang dibuat cukup bagus Di atas, samping, dan belakang Agar mesin dari STP ini tetap dingin ya Oke dan bagaimana tampak depannya Seperti ini teman-teman Ada selain mereknya Ada colokan USB LED untuk channel Ini tombol untuk channel Menu Volume Enter dan Power Cukup lengkap Jadi apabila kita kehilangan remote Kita bisa kendalikan dari depan Dan di sisi belakangnya ada Seperti biasanya ya Seperti ini Kabel untuk menghubungkan televisinya Ada HDMI dan kabel RCA Nah ini yang saya suka Colokan USB-nya ada dua teman-teman Dan untuk kalian yang ingin memaksimalkan SDP ini Maka diperlukan kabel HDMI ya Selain kabel RCA tadi Untuk menghubungkan ke televisinya Karena kabel HDMI Koneksinya lebih bagus ya Kecuali TV tabung memang tidak ada pilihan Harus pakai kabel RCA Dan berikutnya adalah Dongle Wi-Fi Saya pergunakan saat ini adalah Advance WF01 Kalau tidak salah ya Dan berikutnya adalah Flashdisk yang kalian perlukan Untuk putar MP3 video dan sebagainya Cara pemasangannya juga Seperti biasanya teman-teman Seperti ini ya Nah ini cuma saya maksimalkan ya Semua yang ada disini Kabel RCA, DMI, Wi-Fi, RF-out Dan kabel antena Nanti kalian bisa lihat juga Di video saya sebelumnya Nah Kenapa suka? Nah itu tadi Saya bisa tancapkan USB di depan Seperti ini Baik Tanpa lama-lama Kita coba setting ke televisinya ya Saat ini saya menggunakan Koneksi kabel HDMI Wi-Fi Dan antena Tinggi kurang lebih 3,5 meter lah Tampak depannya seperti ini teman-teman Oke setting pertamanya adalah Kita isikan kode POS ya Ini berkaitan dengan IWS tadi Jadi kalau ada peringatan dini Kita langsung alarm berbunyi di alatnya Berikutnya kita mencoba langsung pencarian otomatis Tapi sebelumnya kita pastikan Bahwa pengisian kita sudah benar ya Oke berikutnya pencarian otomatis Jangan perlu teman-teman ketahui Di kota Malang tempat saya ini Ada 20 channel yang bisa diterima ya Saya berharap STB ini bisa Semua bisa ketangkap ya Dengan STB harga cukup terjangkau Ini fitur yang lengkap Mudah-mudahan bisa terjangkau Bisa diterima semuanya Nah ini sambil kita tunggu ya teman-teman Nah oke Sudah 20 channel yang bisa kita terima Berarti sudah 100% ya Sekarang kita cek Bagaimana penerimaannya Indikator sinyalnya ya Saya contohkan ini masing-masing grup ya Masing-masing MOOCs Karena di dalamnya pasti sama ya Nah ini masing-masing MOOCs Kalau MPEX seperti ini Kekuatan dan kualitasnya BTV Kekuatan kualitasnya kalian bisa perhatikan ya Oke dengan antena yang serendah ini teman-teman Dan berikutnya nanti kita akan mencoba Mencoba ya Mencoba aplikasi-aplikasi unggulannya ya Terutama IPTV bagaimana caranya Banyak yang tanya ke saya IPTV bagaimana caranya Putar IPTV Kita saksikan ya Kita lihat dulu apa saja aplikasinya Ada cuaca Youtube Youtube kit Pembaca RSS IPTV TikTok Video WTV Supercase Nah Supercase nanti kita bahas juga ya Ini cukup bagus ini Oke saat ini saya menggunakan versi 24.1.7 Sebelumnya 24.1.6 ya Upgrade versinya nanti saya sediakan di deskripsi Silahkan di download Oke Dan untuk meningkatkan versinya Sebetulnya ada dua cara ya Upgrade melalui USB File yang kalian download Atau melalui internet Oke banyak fitur disini Nah banyak fitur disini Cuma kalian harus ada koneksi dengan internet ya Kita hubungkan dongle tadi dengan koneksi wifi yang ada Jaringan wifi yang ada Cara koneksinya seperti biasanya teman-teman Kita masuk di pengaturan wifi Kita cari wifi mana yang akan kita hubungkan Kemudian kata sandinya kita masukkan Dan apabila sudah terhubung Nanti ada tanda centang di atas itu ya Oke koneksi internet sudah terhubung ya Kita coba IPTV yang saya janjikan tadi Kalian bisa download dan masukkan USB Lalu masukkan ke lokal IPTV Kalian bisa klik warna biru ya Import saluran Pilih IPTV File M3U Nah nanti akan muncul seperti ini Nah cuma kelemahannya Di IPTV ini Kadang channel yang tidak aktif Atau gangguan ya Tapi pada dasarnya Tidak perlu berlangganan Aksesnya bisa ratusan channel Dan bebas iklan disini teman-teman Tergantung file yang kita download tentunya ya Oke berikutnya kita coba YouTube Selancar apa Kalau dia kita coba putar YouTube ya Wah lancar ya ternyata ya Oke kita coba Nah ini yang kemarin viral itu ya Di saat para pembalap diundang Ada Mark West Sayang tidak bisa ikut tampil ya Nah ternyata YouTube nya lancar teman-teman Dan coba kita TikTok ya Nah ini ternyata masalah ini teman-teman Saya sudah coba hubungi JS Jawabannya tidak memuaskan Jadi saya tidak bisa menjalankan aplikasi TikTok Oke kita coba cuaca Cuaca berjalan dengan semurah ya Aplikasinya YouTube tadi sudah kita coba Kita lewati karena berjalan lancar ya Sekarang kita coba YouTube Kit Nah ini untuk anak kita Atau ponakan atau adik kita ya Bagus teman-teman Lancar sekali YouTube Kit nya Sangat menghibur ini untuk anak-anak kecil ya Oke kita coba sekarang aplikasi video Aplikasi yang gratis juga teman-teman Salah satunya adalah seluruh siaran televisi nasional Ada kalau tidak salah disini Ada film, olahraga dan sebagainya Oke ternyata video lancar ya Kita coba putar film ini tadi Kita coba lain ya Kita coba Proliga Untuk teman-teman yang suka Proliga Di video ini ada ya Proliga terus Liga BRI juga ada semua disini cukup lengkap dan gratis teman-teman Nah ini Proliga berjalan cukup lancar ya Oke video lancar teman-teman Jadi kita coba aplikasi lainnya Supercase Nah ini salah satu andalannya yang saya suka ini teman-teman Jadi kita bisa kontrol STB ini melalui HP kita Bagaimana caranya kita coba download dulu ya Kalian download dulu di Google Play Kalian pilih Supercase Nanti kalian tunggu download sampai selesai Dan baru bisa dijalankan Nah kebetulan saya sudah download ya Jadi saya klik aja buka Dan kita koneksikan HP kita dengan STB ya Tentunya yang sudah tertancap Wifi ya Dongle Wifi ya Dan kita klik device-nya Kita coba fungsi dari remote Oke Coba kita geser melalui HP kita Remote yang ada di HP Ini menggunakan aplikasi Supercase teman-teman Aplikasi unggulannya Luby ini rupanya ya Oke sudah berjalan Coba Nah di dalamnya folder aplikasi Juga kita bisa buka melalui HP ini ya Oke cukup bagus Ternyata cukup lancar Jadi ini bisa dipergunakan Di saat HP kita mengalami gangguan Atau tidak ketemu gitu Kita bisa menggunakan HP kita ya Di samping menggunakan tombol yang ada di depan unitnya Cukup kreatif Aplikasi Supercase ini bagus sekali Jadi kita bisa fungsikan untuk melihat Gambar yang ada di HP kita Di saat kita bersama keluarga gitu Melihat gambar video yang ada di HP Bisa berjalan dengan sempurna ya Oke berikutnya kita coba fungsikan remote ini sebagai remote Televisinya ya Nah ini Oke Berjalan cukup normal ya Untuk volume Mengganti channelnya Semua berfungsi Semua berfungsi Termasuk kita mencari infonya dan sebagainya ya Semua fungsi yang Tombol-tombol yang ada di remote-nya ini Dan untuk merekam juga kita bisa ya DVR kita fungsikan Asalnya Asal ada USB ya Yang file-nya Memory-nya cukup tentunya ya Untuk menyimpan record Dari SDB kita Oke Jadi seperti itu teman-teman SDB yang harganya terjangkau ini Setelah saya pakai cukup lama Ternyata Hanya angetnya Tanpa panas Oke teman-teman Keputusan beli ada di kalian semua Senang jumpa kalian Jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa